Halo Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Hari ini kita sudah sampai di kisah para rasul pasalnya yang ke-27 Perjalanan yang cukup panjang di dalam doa dan puasa kita Dan pada hari ini saya akan mengajak kita membaca dua bagian firman Tuhan Di ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-25 demikian firman Tuhan Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu Supaya kamu tetap bertabah hati Sebab tidak seorang pun diantara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara karena aku percaya kepada Allah Bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku Bapak Ibu Saudara ada semboyan dari korps kapal selam kita Yaitu tabah sampai akhir Dan kita sudah melihat bagaimana 53 awak kapal dari Hiu Kencana Mereka berjuang mereka bertugas sampai pada akhir kehidupan mereka dengan tabah Nah bagian firman Tuhan yang tadi kita baca juga Mengingatkan kepada rasul Paulus Pada waktu ia akan dibawa ke rumah sebagai seorang tahanan Dan saya ingin membawa kita melihat ada dua hal yang bisa kita renungkan Dua hal yang bisa menjadi insight bagi kita Yang pertama adalah Di dalam kesulitan mari kita tetap tabah Di dalam kesulitan mari kita tetap tabah Kata tabah itu digunakan dari kata yang digunakan dalam ayat ini adalah kata yutumeo Yutumeo itu artinya tetap berani dan semangat Jadi tabah itu bukan seperti orang yang nerimo saja Orang Jawa bilang atau hanya tidak ada perbuatan apa-apa Melainkan justru ia tetap berani dan bersemangat Jadi tabah itu bukan menerima keadaan Tetapi ia tetap mengusahakan yang terbaik di tengah-tengah keadaan yang buruk sekalipun Ini pelajaran yang pertama Tuhan bilang kepada rasul Paulus Tetap tabah Bahkan ia pesankan juga kepada orang-orang yang ada bersama-sama dengan rasul Paulus Di dalam kapal menuju ke Roma Untuk bersama-sama tetap tabah Artinya berani dan terus bersemangat Kebenaran yang kedua yang perlu kita renungkan atau yang kita pelajari adalah Bahwa di tengah kesulitan sekalipun Tuhan bisa mengubahkan keadaan yang buruk itu atau yang tidak baik itu menjadi keadaan yang baik Bapak ibu saudara kita kalau membaca keseluruhan fasal 27 ini Kita akan melihat bahwa rasul Paulus dia harus naik banding ke Kaisar di Roma Tujuan perjalanannya adalah sebagai tahanan Sebagai narapidana Tetapi pada waktu ia sampai ke Roma Ia tidak sekedar hanya menjadi seorang narapidana atau tahanan Melainkan ia disana justru memberitakan Injil kepada saudara-saudara Yahudi disana Nah yang menarik adalah kalau Bapak ibu melihat Jemaat di Roma itu adalah satu-satunya jemaat yang bukan didirikan oleh Rasul Paulus Jemaat ini kemungkinan besar adalah jemaat yang kemudian terbentuk ketika Rasul Ketika kisah Pak Rasul fasal 2 Ketika pada hari Pentecostal itu kemudian begitu banyak orang berhimpun di Yerusalem Lalu terjadilah pencuran roh kudus Lalu orang-orang Roma ini adalah jemaat-jemaat yang terbentuk entah oleh siapa Dan Rasul Paulus tidak mengenal mereka Itu sebabnya berbeda dengan jemaat di Galatia Efesus, Korintus, Filipi, Kolose dan jemaat-jemaat yang lain Yang biasanya Rasul Paulus menuliskan surat kesana karena ada masalah Tetapi dalam kalau kita lihat justru kepada jemaat-jemaat di Roma Rasul Paulus hanya mengajar memberikan doktrin-doktrin mengenai keselamatan melalui Kristus Yesus Tadinya pergi sebagai tahanan, sebagai tawanan Tetapi justru ia pergi juga sebagai duta Injil Sebagai duta Kristus Sehingga keadaan yang buruk sekalipun bisa diubah oleh Tuhan menjadi keadaan yang baik Tuhan sanggup mengubah beban menjadi berkat Kiranya dalam doa dan puasa kita menantikan pencuraan roh kudus Tuhan akan menolong dan memberkati kita Amin